Kita ke informasi selanjutnya, Kementerian Agama memastikan pelaksanaan ibadah haji tahun 2019 akan lebih baik dari sebelumnya. Hal ini disampaikan dalam acara CNN Indonesia Meetup yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia TV, bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Jamaah haji yang akan melakukan ibadah haji pada tahun 2019 dipastikan akan beribadah dengan lebih mudah dan nyaman. Kementerian Agama telah mendesain delapan inovasi penyelenggaran ibadah haji. Dengan pola ini, Kementerian Agama memastikan jalannya ibadah haji akan berjalan lancar dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umroh, Kementerian Agama, Nizar, di Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Selasa Pagi. Dalam diskusi bertajuk haji pintar dan umroh cerdas yang dimoderatori anchor CNN Indonesia Eva Yunisar ini terungkap, delapan langkah ini diambil untuk menyelesaikan isu mulai urusan imigrasi, fasilitas jamaah seperti penginapan dan catering, serta perbaikan sistem dan kapasitas penyelenggara ibadah haji. Inovasi ini akan lebih memanjakan jamaah calon haji. Percepatan imigrasi untuk seluruh embarkasi, kalau di tahun 2018 itu hanya Cengkareng, bandara Cengkareng, yang artinya manfaat yang diperoleh dari Cengkareng itu adalah jamaah haji Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan Lampung. Besok insya Allah ini akan kita kembangkan inovasi ini ke seluruh embarkasi. Dengan adanya zonasi ini nanti satu wilayah itu ada di wilayah tertentu, misalkan Jawa Barat, kita kumpulin semua dengan jamaah haji Jawa Barat, dan nanti menunya tidak lagi bentuk Indonesia, tapi menu Jawa Barat. Nanti Jawa Tengah juga sama, Sumatera begitu, jadi ada 12 zonasi yang kita bikin. Sementara itu, Rektor Uwin Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi, menyatakan mahasiswa-mahasiswanya telah siap berkontribusi dalam sistem haji dan umroh yang lebih baik ke depan. Kita akan dibuka apro di manajemen haji dan umroh. Nah ini memang sengaja secara sistematis dan akademik dipersiapkan untuk melahirkan alumni yang akan membantu pemerintah di dalam bidang haji dan umroh. Yang apa itu, dari segi keilmuan kesiapannya tentu disamping masalah haji sebagai sebuah ibadah, juga dilengkapi dengan kemampuan bahasa, teknologi, manajerial. Mahasiswa yang memadati ruang teatrikal perpustakaan Uwin Sunan Kalijaga ini mengaku banyak mendapat informasi baru dalam event ini. Mereka berharap acara seperti ini bisa terus dilakukan di masa depan untuk lebih memberi bekal saat mereka terjun ke dunia kerja. Kalau menurut saya acaranya ini bagus buat sekalian belajar tentang bagaimana kita mengetahui lapangan dari haji dan umroh itu sendiri. Selain diskusi inspiratif, acara ini juga menghadirkan jurnalis senior CNN Indonesia Mufti Akbar yang berbagi kisah peliputan ibadah haji. Tak hanya itu, YouTuber Dodi Hidayat Tulo dan dua entrepreneur bidang teknologi informasi, Mukhorobin Mahrufi dan Ma'arif, turut berbagi kesuksesan di era milenial. Entrawan Setiawan, Yogyakarta. Saya bukan mata tamal, bukan. Jadi kita sesama. Terima kasih telah menonton!